Viral Ida Dayak siapakah sebenarnya wanita sakti asal Kalimantan ini? Terima kasih telah menonton! Dalam beberapa waktu terakhir dan viral di media sosial Ida Dayak viral di media sosial karena mampu mengobati, meluruskan atau menyembuhkan tulang yang bengkok Keseleo, bahkan lumpuh yang sudah menaun pun bisa ia sembuhkan dalam waktu yang singkat Pengobatan Ida Dayak dilakukan di tempat umum sehingga bisa disaksikan oleh banyak orang Lentas siapa Ida Dayak wanita sakti yang sedang viral ini? Berikut foto profil dan biodata Ida Dayak sebagaimana dikutip dari kabar Banten dari Youtube Larasati Channel Ida Dayak memiliki nama lengkap Ida Andriani yang lahir di Lotiks pada tanggal 3 Juli 1972 Ibu Ida Dayak berasal dari Pasir Belengkong, Kabupaten Paseh, Kalimantan Timur Ibu Ida Dayak dikenal banyak orang sebagai ahli pengobatan alternatif Tulang bengkok, keseleo, salah urat, lumpuh hingga struk Yang kini sedang viral karena kemampuannya menyembuhkan penyakit tulang Setiap melakukan ritual pengobatan, Ibu Ida Dayak tidak pernah memungut biaya dari pasien Namun Ibu Ida Dayak hanya akan menjual minyak merah yang bernama minyak bintan Proses pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak disebut sangat cepat dan ajaib Bahkan ada salah seorang pasien yang mengalami tulang bengkok dan beberapa saat kemudian tulang tersebut kembali lurus Karena diobati oleh Ibu Ida Dayak Cara yang dilakukan Ibu Ida Dayak untuk mengobati pasien tidak menggunakan berbagai macam alat Beberapa keluhan masalah tulang seperti tulang bengkok akibat patah tulang Bengkok akibat keseleo, kaki atau tangan lumpuh bisa ditangani Ibu Ida Dayak Dengan cara yang santai sambil ngobrol dan tidak menggunakan banyak alat bantu Ibu Ida Dayak dalam pengobatannya hanya mengoleskan minyak pada anggota tubuh yang akan diobati Ibu Ida Dayak pun selalu mengawali pengobatannya dengan berdoa Selanjutnya secara perlahan mengembalikan tangan atau kaki yang bengkok ke posisi semula Selama proses pengobatan, Ibu Ida Dayak mengenakan pakaian khas suku daya Selain itu, Ibu Ida Dayak juga selalu mengingat Allah SWT dan mengajak masyarakat yang ada di lokasi Untuk selalu mengingat Allah SWT Dalam video yang beredar, Ibu Ida Dayak juga menyebutkan bahwa Ida Dayak hanyalah manusia biasa Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah SWT Satu hal lagi yang menarik dari Ibu Ida Dayak adalah pengobatan yang dia berikan tidak dipungut biaya Alias gratis Dalam salah satu video yang sedang viral, Ibu Ida Dayak bahkan menegaskan bahwa dia tidak mau dibayar Ibu Ida Dayak melakukan hal tersebut dengan ikhlas untuk membantu orang Maka tak heran jika Ibu Ida Dayak selalu kebanjiran pasien Dikerubungi oleh masyarakat saat melakukan pengobatan Selain itu, Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan di berbagai tempat dan lokasinya tidak bisa dipastikan Ibu Ida Dayak dan suaminya selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat lain Dijelaskan pula bahwa Ibu Ida Dayak dan sang suami menjual obat Dan Ibu Ida Dayak menjelaskan bahwa obat tersebut tidak bisa menyembuhkan semua penyakit Dan dia juga tidak menjamin kesembuhannya sebab obat hanyalah berantara Sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah SWT Bisa dibilang apa yang dilakukan Ibu Ida Dayak merupakan pengobatan alternatif Atau pengobatan tradisional Di Indonesia, pengobatan tradisional termasuk jenis pengobatan yang memiliki banyak peminat Hal tersebut bisa menjadi cara untuk menyembuhkan berbagai jenis gangguan Misalnya masalah tulang Dengan aksesoris khas suku Dayak yang menempel pada tubuhnya Ibu Ida Dayak mengobati pasiennya dengan sangat menghibur Terlihat dalam beberapa videonya yang viral di media sosial Ibu Ida Dayak bahkan mengobati pasiennya dengan menari tarian suku Dayak Namun seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Dayak Kesembuhan datang dari Allah SWT Sedangkan manusia hanya berantara saja Itulah informasi tentang Ibu Ida Dayak Wanita Sakti Ahli Pengobatan Tulang dari suku Dayak, Kalimantan Timur Yang sedang viral di media sosial Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!